Kerajaan Majapahit yang tertimbun di antara rumah keluarga komplek Keren Prima Bintara. Keren Prima Bintara mana yang gak ada lagi cuman disini? Berarti disini ya? Eh papi, bagi yang apa dok? Serius sekali. Mih, nih. Ini, ini ada berita tentang harta karun nih. Papi, ini sejaman now. Zaman milenial, masih percaya lo itu begitu-begitu. Enggak berfaedah sekali. Persoalannya, Mi, ini harta karun itu tertimbun di antara rumah komplek Keren Prima Bintara. Di kita, Mi. Eh papi, orang kalau mau cari harta karun, bukan mau dapet harta karun menjadi stres. Ini berdasarkan fakta yang papi baca di dalam sebuah media online. Nih, ternyata komplek kita ini adalah sebagai peninggalan kerajaan Majapahit, Mi. Coba, Mi liat. Coba liat, temen, Mi. Eh, perukanku bohong papi, Ma. Iya, Kang. Setelah Mami baca-baca, ini ternyata betul kok, Teh. Mengharmi, kita ternyata pejabat. Siapa liat, papi? Ini kenapa mau bikinin jamu sih? Ya memang Mami pejamu, ini jamu sari rapet. Wow. Nah, lepe faedah toh, kalau gak lepe bibir jadi rapet sekalian. Hei, kalian tau gak, kalau di komplek ini dulu pernah ada sebuah kerajaan? Hehehehe. Kok kalian malah ketawa? Iyalah gian, Oma. Pagi-pagi udah ngebanyol aja. Gimana gak ketawa coba? Oma Glennon, pasti dulu waktu sekolah, nilai yang paling bagus adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aku cuman tadi tua. Tau. Iya, itu maksudnya. Oh, jelas aku tau. Kan Oma Glennon, jago ngarang. Waaaaaah. Hehehe. Makanya, kalian-kalian ini harus sering baca. Kan saya taunya juga hasil baca dari sosmed. Uh, baca apaan? Artikel. Media online? Hehehe. Kok tau, Oma-Oma? Dengerin ya, disini itu harta karunnya sudah banyak yang ambil. Tapi, katanya sih harta karunnya tuh dulu banyak banget. Dan itu sudah ditemukan. Siapa tau, mungkin sekarang masih ada sisanya, masih banyak. Kok sikit, Oma, harta karun. Kok sikit, Oma, oma. Berarti, siapa yang menemukan harta karun itu berdia akan menjadi tong nomorak dadakan dong. Pastilah, Tati. Mud, mud. Kalau misalnya kamu yang menemukan harta karun itu, kira-kira harta karunnya mau kamu apain, Mud? Mud. 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 Cari sana, Tati. Imo. Sana. Aku kena, imut. Bangunin, bangunin, bangunin. Huah! Ah! Ah! Kamu kan jatuh. Bikin gue. Kenanya, bener-bener. Dengan aja, orang berdiri juga. Ah, aduh sakit. Sakit. Aduh. Reng, kita main apa ya? Main gundu aja yuk. Emangnya, kok enggak cowok? Masa main gundu? Ya udah, kok enggak mau, pengen sini aja. Cak, yakin nih kagamu main? Enggak. Nih, liatin pengki main nih. Pengki jago banget. Peng, peng, gak bisa main gundu kok ngajak-ngajak. Eh, tadi cuma pemanasan doang. Kau pengki bener, mah jago banget. Yuh deh, pengki cari dulu yang gak cuen pengki di mana nih. Hehehehehehehe. Udah ketemu belum, Peng? Belum. Nih lagi pengki cari. Cak. Hah? Mega kagak ketemu, negara nya? Lihat terus? Mega kagak ketemu apa nih? Gak ketemu. Coba, coba lihat. Hati-hati, Prank. Hati-hati. Saya harus ke kiri. Ya, kita lagi ketemu. Sayur! 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 Eh, apaan nih? Ini kalau lihat dari gambarnya nih, kayak gambar petak. Wah, jangan-jangan. Ini peta harta karun. Wah, gue yang jadi milioner. Aku udah simpen ini. Sayur! Pagi-pagi, minum kopi. Bingung kopi. Pak, aku minta tolong-tolong beliin garam dong. Mama, Mama. Kopi juga baru disedot. Belum main suruh aja. Emang kopinya nggak bisa dilanjutin nanti lagi? Aku tuh lagi masak. Wicis garamnya habis. Iya, iya, iya. Ini duitnya. Eh, iya, iya. Eh, papa. Papa tau nggak? Konon katanya di kompleks ini dulunya itu adalah sebuah kerajaan. Makanya papa itu harus sering-sering belajar histori peradaban dunia. Jadi cakra wala papa itu terbuka luas. Tahu nggak, pak? Konon katanya kerajaan itu meninggalkan harta karun yang terpendam di sekitaran kompleks ini, pak. Papa nggak percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Frankie! Pagi-pagi bajunya udah kotor banget kayak gitu. Eh, maaf, Tom Tomai. Ini abis nyanyi gundu. Ketemu gundunya. Jauh, pak. Malah ketemuin ini. Poin. Eh? Apa, kuih? Kalau dari bau-baunya ini, tuh. Emas murni loh, pak. Hebat-hebat. Lihat. Ini koin emas kuno kayak ya, pak. Wah, bener, pak. Koinnya asli nih, koin emas. Biar tak simpen. Papa beli garam. Kira-kira udah lupa. Ayo ingat, aku kan masih tetap akan masak. Iya, iya. Buruan, kembaliannya jangan diketit. Iya. Tantoma, ini Peggy. Masih diganti baju apa enggak nih? Loh, enggak usah. Enggak apa-apa. Tantoma enggak bakalan marah. Dikotori lagi aja. Itu baru bajunya. Mukanya coba tolong cicemong-cemongin. Itu celananya, sandalnya, kakinya semua. Sampai embun-bunanya. Semuanya. Ayo dikotori lagi. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tantoma enggak bakalan marah. Senanan. Terus pipernya mau jadi ganti baju. Iya, kagak usah lah. Makan dikang deng-kaneca. Tantoma cukot-kotorin lagi lagi. Ya, berarti kita main aja. Iya, ayo. 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 Ini tuh bener ngepetata karun. Hah? Gitu bingung gue. Wih! Lagi liatin naon sih, Im. Ini kang. Saya lagi ngelatin kertas. Gember peta. Tuh. Oh. Tuh. Tuh. Kira-kira dia lagi liatin catatan utang para warga. Eh, ngurit. Kak Ngudut percaya nggak kalau ini adalah peta harta karun?